Kebiasa beredarnya, video pungutan liar mafia tiket Kintamani Bangli mencoret dunia pariwisata Bali. Pihak DPRD Bangli bersama Kadis Bupar Bangli langsung mengkelar sidak ke sejumlah pos pungutan tiket di pintu masuk obyek wisata Kintamani. Dua video amatir berjudul pungli mafia tiket Kintamani yang diunggah ke Youtube membuat pelaku dunia pariwisata di Bali terkejut. Dalam dua video ini, seorang oknum pemandu wisata yang menjadi korban marah-marah kepada oknum pembungut tiket. Seharusnya korban menerima 8 tiket untuk 8 wisatawan yang dibawanya. Namun oknum penjaga tiket hanya memberikan 4 tiket saja. Padahal uang tiket 8 wisatawan sudah diserahkan korban. Diduga uang lebih tersebut akan digelapkan oknum penjaga tiket tersebut. Pihak DPRD Bangli bersama pihak Minas Kebudayaan dan Pariwisata Bangli langsung menggelar sidak ke sejumlah pos pungutan tiket di pintu masuk obyek wisata Kintamani. Dalam sidak ini, pelaku dalam video juga dipanggil dan langsung diinterogasi. Namun oknum tersebut membantah tidak melakukan pungli. 250 pasal gitu, saya bawa tiket 4, baru 4, maunya saya mau ambilkan tiket lagi, kok sudah suruh jalan nih tamunya, tiketnya belum kelop gitu. Begitu dia ngomongnya terlalu keras lah, kita sudah bilang minta maaf, sudah ambilkan tiket. Masih terus dia ngotot galak, sudah bilang maaf pak, ini sudah saya kasih tiket gitu. Itu masalahnya. Ini kan sidak yang kedua, karena beberapa waktu yang lalu, yang dipimpin oleh pak wakil kedua Pak Komang Charles, sidak semacam ini juga kita lakukan. Nah dari sidak itu memang sepertilah sempat diberitakan, ada apa istilahnya, mungkin hal-hal yang dicurigai kecurangan itu. Kita akan cross-check dulu kebenarannya, kita akan juga akan mengundang perilian itu atau gait yang memang kemarin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.